Intro Hai guys, welcome back to my youtube channel Finally, bertemu lagi bersama aku Andi Dan di video kali ini, aku akan ngebahas tentang fenomena yang cukup heboh belakangan ini Yaitu tentang misteri pintu yang diketuk di Malaysia Mungkin dari kalian banyak yang udah denger atau bahkan nonton video soal pintu yang digedor-gedor itu di tiktok kebanyakan dari kalian Tapi di video kali ini, aku rada sedikit beda Aku akan ngebahas, ini satu kronologi, satu peristiwa Jadi ada satu keluarga yang bener-bener diteror dengan suara ketukan pintu itu yang entah kita belum tau asalnya dari mana Nah, jadi ini serem banget guys kejadiannya dari awal hingga akhirnya tuh pokoknya bikin merinding Jujur aku aja yang mendengarkan cerita ini ngikutin itu merinding banget sih So, kalau kalian penasaran gimana ceritanya diganggungnya seperti apa keluarga ini Jangan lupa untuk klik like, komen, yang pasti di subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya Agar kalian gak ketinggalan setiap kali aku upload video baru Dan tanpa lama-lama, langsung aja kita ke kronologisnya Jadi, peristiwa ini tuh terjadi di Taman Tamerloh Jaya di Malaysia sana Jadi, kronologisnya itu awalnya sekitar jam 9 malam setelah sholat isya dari masjid Si perekam ini tuh kayak di telepon entahlah mungkin dari pemilik rumahnya atau yang mengalami kejadian itu Kayak di telepon dan nada bicaranya tuh kayak ketakutan, panik gitu lah intinya Dan si perekam itu yang rekam kejadian ini nanti Dia tuh memang mendengar suara-suara ketukan di telepon itu Jadi, dia langsung kayak lantas berkegas ke lokasi yang mengalami kejadian itu Sebenarnya ketukan ini dah kali yang ketiga di rumah ini Di malam ini di awal sikit Ada kita panggil Ustaz Azmin Pusat Rawatan Islam Aura Nur Memang ada sedikit keganjilan lah berlaku di sini Jadi, seperti yang kita lihat tadi Ketukan pintu itu tuh sudah terdengar 3 kali di rumah ini Nah, kalau misalkan kalian lihat komplek perumahnya tuh kayak sepi Jauh dari hiruk-piuk jalanan gitu ya Jadi kayak seram aja gitu bawaannya-hawanya Lalu akhirnya ditunggulah sampai sekitar jam 10 malam Untuk memastikan sebenarnya ada apa sih itu Itu suara dari mana Itu orang atau bukan gitu Dan di tempat itu juga ada Ustaz Namanya Ustaz Azmi kalau nggak salah Sekarang jam 10 malam Kita coba ada satu lagi Ustaz Azmi kata kita coba cari yang ketiga Kita tengok apa lagi yang akan berlaku Sebentar lagi Kita harapkan semuanya berlaku yang baik-baik Dan segala apa yang misteri terhindar daripada rumah ini Lalu setelah itu kan dibaca ayat kursi Ayat-ayat Al-Quran Dan dia menceritakan kalau pas dibaca ayat-ayat suci itu Tiba-tiba botol minumnya tuh kayak langsung terlempar gitu loh Kayak langsung jatuh Langsung jauh gitu loh Padahal nggak ada apa-apa gitu Entah siapa ya tuh yang lempar gitu loh Botol ni Saya duduk kat sini tadi Saya baca-baca ayat-ayat suci Dia baling botol yang ada ke saya Botol ni Terkejut Botol mungkin kat sini Dekat sini Berdesuk dia baling kat saya Ya Allah Di baling betul di baling kat saya sini Saya duduk sini Saya duduk sini Kalau kena kena baling Saya baca ayat tadi sikit Oh dia baling Sampai tak kena Nah pokoknya dia bilang tuh Kalau ada sesuatu di rumah itu Entah itu jin atau Apalah kita belum tahu Dan usahnya tuh menyarankan Untuk dicoba lagi nih Apakah suara ketukannya ini muncul Kalau misalkan Ada orang di dalam rumah Terus di luar pintu tuh Dan juga ada yang jaga-jaga Cuma dipastiin aja Apakah si setannya ini berani Ngetuk Kalau misalkan ada yang ngalasin gitu loh guys Terus kayak kasihan banget itu Ekspresi keluarganya tuh Kayak ketakutan Dan apalagi Ngeliat ibu-ibunya Yang naik kursi roda tuh Kayak bikin sedih sih Mendapatkan gangguan Begini guys Kita tutup pintu Kita tutup pintu ni Ustaz ada kat luar Dah menggigil sikit tangan saya ni Ya Allah ya Tuhan ku Dia baling botol ni Botol ni Memang dia capai botol kat sini Tum baling ala kesana Saya dekat sana tadi Kejut semua menjuri kan Semua pasang ni kan Ya Allah ya Tuhan ku Kita tutup pintu balik Kita buat semula Kita masuk semua dalam balik Seperti tadi semula Duduk dalam balik Ustaz ada Ustaz ada kat dalam Ustaz ada Abang ni pun ada kat dalam Dia marah saya baca tadi Dia baling botol tu kat saya Saya tengah baca Saya baca Takpe 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 Kita jangan takut Sama-sama makhluk Kita makhluk Tuhan Kita pun makhluk Tuhan Kita tunggu lagi kat sini Terus dia juga bilangkan Kalau di sudut rumahnya Kayak di pojokan Sepertinya itu kayak Mengarah ke dapur ya Kalau disana itu kayak Tercium bau-bau yang Menyengat Yang menusuk gitu Terus dia juga ceritakan Kalau misalkan pas dia tadi Ngebaca ayat kursi Tiba-tiba botol-botol Yang ada di dekat dia tuh Tiba-tiba langsung mental Jauh gitu Padahal Nggak ada yang lempar Itu kan Bener-bener Mistis banget ya Kalau misalkan begitu tuh Serem loh itu Sumpah Coba kalau aku udah langsung Auto Tabur Langsung Mungkin numpang Ke rumah tetaga Udah nggak berani Balik ke rumah tuh gue Nah terus disini Ustadznya tuh coba Untuk berdialog Sama jin Si Yang tukang iseng Ngetukin rumah itu Entah Gimana caranya Aku nggak tau Dan gangguannya tuh Kayak semakin Malam tuh semakin Ekstrim Semakin menunjukkan Keberadaannya gitu Semakin narsis jinnya Memang dia ada lagi Tadi ada ketukan Saya duduk di sebelah sana Puan dengar Kuat bunyi dia Bunyi memang saya dengar Kat sana Kat kedai burger pun dengar Memang kuat dengar dia Dia ketuk saja bunyi ya Sampai tengah malam Dia gangguan Sampai tengah malam Ya Allah Belum selesai lagi disini Belum selesai lagi Ya Allah Ya Allah Dan ustaznya Ngomong nih sama Si pemilik rumahnya Oke Kalian jangan takut Nanti jam 12 malam Dia Dalam tanda kutip Akan balik lagi ke rumah Jadi kalian jangan takut Mohon maaf Kalau misalkan Aku digituin langsung Udah Aku nggak Aku nggak tidur disini deh Ustadz aku Nginep di rumah Orang deh Apalagi Apa nggak nyawa hotel Daripada di rumah Kepikiran Nggak nyenyak Malah ketakutan Kalo stress sendiri ya Dan setelah jam 12 malam Ternyata bener dong Dia kembali lagi Dan inilah kejadian Gongnya Finalnya tuh Ini kejadian yang dialami Coba kita nonton Sama-sama ya guys Nah ini Rumahnya kayak emang sepi ya Tuh tetangganya Pada nyamperin Oh my god Ada suara teriakan Oh my god Gue merinding sih Orang-orang teriak gitu Oh my god Nangis-nangis guys Kalian bisa bayangin nggak sih Ada di posisi itu Betapa Shocknya Tuh tetangganya pada naik pagar Kayaknya dikunci sih rumahnya Iya iya udah jam 12 malam Tuh tuh Oke Tuh tetangganya Ada yang nge-videoin juga Gue dengerinnya malem-malem Feelnya dapet banget sih ini guys Oh katanya di dalam tuh Kayak lempar-lempar barang gitu Barangnya kelempar-lempar sendiri Tuh kan kasihan banget Ibu-ibunya naik kursi roda gitu Tuh isifar isifar Tuh dek dek isifar dek Tuh gangguan makin kuat tengah malam nih Tuh gangguan makin kuat tengah malam Dia pada sendiri Eh subah aku keringetan Dia nampak apa-apa ya tadi Beneran takut gue keringetan Dia nampak dia nampak Dia mengamuk Dia mengamuk guys Mengamuk katanya Siapa Allahu akbar Keluar-keluar Keluar-keluar aja keluar Keluar dulu Dia mengamuk sangat Udah keluar aja Dia malah sangat dah nih Dia mengamuk Dia mengamuk Ada kaca butuh keluar Oh my god Lampu semua ditutup lampu tadi Semua-sumus ditutup Kasian sih Tuh barang ini tadinya di atas Tergeletak aja Langsung kelempar gitu guys Walaupun kita gak tau ya Keleparnya gimana Ya tiba-tiba udah di lantai aja Diterabu kan Oh Sekani berterabu Ya Allah ya terangku Masih ada letih Oh my god Serem banget gak sih Si ibu-ibunya tuh Ceritakan Kalau Dia melihat ada Tiga Sosok Di rumah itu Tiga sosoknya ini Apa nih Hantu Oh my god Pokoknya ada tiga sosok Ada tiga Ada tiga Sekali tuh Ada tiga Sekali tuh Maksim Kekak bulan ini Bukan dia bener-bener Nak tidur Lepas itu nak tidur tuh Dia tutup lampu Balin bayang tuh semua Dia balin Lepas tutup lampu Gelap gitu tadi Betul-betul Saya kat luar tadi Tiba gelap Terus si sosok itu Itu tuh dia berani Ngematiin lampu Terus langsung Ngelempar barang-barang Di sekitar gitu loh guys Kayak Berarti kan tandanya Kalau misalkan Jin atau hantu Yang udah Bisa menyentuh Atau gak menggerakkan sesuatu Kan ini Energinya bener-bener kuat Dan Bisa kayak Menyakiti orang kan Kayak yang kita tonton-tonton Di film-film kan Begitu ya Dan akhir dari Cerita atau Teror keluarga ini tuh Ya katanya Ya setelah jam 3 pagi tuh Setelah Dibacain doa-doa Dibersihin itu rumah Ibarat katalah Sama ustadznya ya Dia bilang ya semoga Gak ada gangguan lagi Di rumah ini Ya semoga aja ya Karena kan Ya namanya udah Udah jam 3 pagi Udah hampir subuh Kayaknya setannya udah juga Pada Ilang Udah kembali ke asal Udah gak mau Ngeganggu sih Tapi semoga gak ada Gangguan lagi sih Teror ini gak Berlanjut Terus juga Udah di confirm langsung Sama orang Malaysianya Ini aku baca Kayak Chatannya Aku nemu di Twitter gitu Ada yang ngomong Kalau misalkan B tak tau Disini sedang kecoh Kecoh apa Kecoh tuh kayak Heboh gitu Ada benda Datang ketuk pintu rumah Kuat Oh itu sedang Nak tau Tuan rumahnya Ada atau tak Disana sepi kah Oh mungkin Yang ketuk pintu tuh Pengen tau Apakah ada orang Di rumah atau gak Kalau maling Itu kan berarti Menandakan Kalau misalkan Ada yang buka Oh berarti ada rumahnya Kalau misalkan gak Oh berarti rumah ini sepi nih Berarti siap untuk dibobol Gitu ya Menurut aku ya Aku juga gak terlalu ngerti Ini bahasa Melayu sih guys Habis itu dia jawab Masalahnya gak ada orang B I mean sunyi Banyak rumah yang kena Oh jadi setelah dibuka ya Seperti yang aku bilang tadi Emang gak ada siapa-siapa Terus dia bales lagi Kalau dia bilang Gak ada apa-apa Ada juga yang nampak Beruk besar gitu Beruk itu Monyet ya kalau gak salah Atau Ya pokoknya itu Warna hitam Banyak rumah yang kena Terus sedih Ustadz pun datang Tengok ada Ada seorang Ustadz yang pandai ilmu-ilmu gaib ini Dia datang tangkap Seorang Yang tuan punya benda itu Orang Indo Katanya Ada lagi Sembilan orang polis Tengah cari lagi Operasi kumpulan nih Pukau ahli keluarga Lepas tuh Rompak Itu artinya Pak guys aku kurang Tahu sih Coba komen di bawah Terus juga ada beberapa Komentar nih Dari Twitter Yang mengatakan Kalau di daerahku dulu Mitosnya gak tau Bener atau enggak Dia digedor-gedor Gak ada orang Itu sebenernya Ada orangnya Tapi gak keliatan Dan dia lagi nguji Tingkat kesaktiannya Atau sihirnya Jadi kayak lagi Belajar Terus nyobanya Rata-rata Dengan gedor-gedor gitu Katanya sih Terus ada yang ngebahas nih guys Terus dia bilang Nah di desaku juga gini dulu Pas rame-rame nya lockdown Pas banyak orang ronda Tiap pagi jam 2 Sampai jam 3 Ada orang Tanpa kepala gedor-gedor Oh my god Gue merinding Pintu tetangga Nah yang ronda itu Liat terus pasti kejar Ilang Katanya itu orang ilmu Yang mau nguji kesaktiannya Dia juga Merinding Mudah-mudahan Takut ini jam Hampir jam 12 malam Oke jadi kita Sudai kisah ini Karena aku Ketakutan Jujur kalau pagi mah Gak apa-apa Ini udah Hampir dini hari Mohon maaf Oke guys Jadi segitu aja Tentang kisah Misteri Tentang ketuk-ketuk pintu Di Malaysia Menurut kalian Tanggapan kalian Apa Dan ini tuh Sebenernya apa yang terjadi Kalau kalian orang Malaysia Yang tau kisahnya Coba ceritain di kolom Komen bawah Dan Segitu aja Video kita hari ini Kalau kalian ada kritik Saran untuk video aku berikutnya Tolong komen Karena aku akan Bacain komen kalian satu-satu Thank you so much For watching And I'll see you On my next video Bye